Saya Erwin Arnada, production designer dan director film di Anak Titipan Setan. Awalnya ide ini muncul waktu sebenarnya waktu tahun 949-995, saya ada tugas jurnalistik meliput hal-hal yang berkaitan dengan klinik di klinik dan mistik di Indonesia. Lagi itu saya kebagian di Jawa dan Bali, di daerah Madiun, saya ke Madiun, Magetan, terus ke daerah Solo, turun ke Jogja. Itu pada saat di perbatasan Magetan dan Solo itu, saya dengar cerita tentang Urban Legend, Jaran Peloleh. Satu, cara pesugihan yang memang tidak begitu populer seperti misalnya tuyul, babi ngepet, dan yang lainnya. Kenapa begitu? Karena tumbalnya itu berat. Yang ingin mendapat ikut pesugihan dari Jaran Peloleh ini harus menumbalkan keluarganya, anak, atau cucunya setiap 10 tahun sekali. Karena berat itu jadi tidak begitu populer. Tapi sebenarnya di daerah Magetan ke bawah ini sudah banyak yang ikut pesugihan itu. Jaran Peloleh itu sebenarnya aslinya memang seorang pangeran dari satu kerajaan di sana yang berbudi luhur baik, suka bantuin rakyatnya. Dia selalu menghadap ke belakang kepalanya berjalan. Karena dia selalu melihat pengikut atau masyarakat di belakangnya. Untuk apa? Untuk dibantu. Yang tidak punya uang, yang kesusahan dibantu sama dia. Cuma belakangan ini setelah tahun 80 ke atas itu banyak sekali disalahgunakan. Jadi orang menganggap bahwa itu adalah salah satu cara untuk mendapat kekayaan. Nah itu ada beberapa orang-orang klinik yang percaya mistik memandukan kebaikan Jaran Peloleh aslinya untuk dikaitkan dengan hal yang bersifat klinik dan mistik. Jadi Jaran Peloleh pada tahun itu 80-95 pada saat saya liputan jurnalistik dianggap sebagai salah satu cara untuk memperoleh kekayaan dengan cara pesugihan. Saya memproduksi film horror ya, produksi film saya pertama saya horror kan Jilangkung, Tujuk Jilangkung itu 2021 sampai 2001 dan 2003. Kemudian setelah saya, sekarang kan banyak film horror lagi muncul, saya punya kumpulan cerita dan saya selalu tertarik sama cerita-cerita rakyat, folklore, urban legend. Nah itu muncul lagi, saya punya catatannya. Saya bikin ceritanya. Cerita aslinya sebenarnya yang susah. Nah karena pada saat saya balik lagi ke sana itu ada salah satu tokoh yang ceritain bahwa tahun sekitar sebelum pandemi ini, 2017 saya balik ke sana, itu ada pengikut pesugihan itu sakit-sakitan dan meninggal. Saya efektifin dan tokohnya itu adalah salah seorang pemilik perusahaan batik bernama Yang Susana. Jadi sebenarnya 2017 sudah kita mulai kutakatik itu ceritanya. Dia jadiin di 2022 ini. Ya tentunya pada saat kita mengenalkan sesuatu yang belum terlalu dikenal, kita perlu effort. Tapi itu saya percaya sih artinya memang kita mengatasi effort itu dengan menampilkan pendekatan-pendekatan horror yang berbeda. Kita memang pendekatan ini konsep visualnya atmosferik. Jadi kita memang, saya pengen banget bikin cerita film horror ini yang scary with a beautiful way. Jadi gambar-gambarnya nanti tetap cantik, beautiful, tapi selalu tetap agak menakutkan gitu. Beautifully scary gitu. Pada saat kita syuting itu mulai acara lomba 17-an di sini, di daerah minggir ini. Jadi kita sound sama tempat-tempat syuting ini, kita harus tertunda karena dipakai untuk lomba 17 Agustusan di daerah ini. Jadi secara waktu kita terhenti. Itu sih dari masalah kondisi di lapangan. Cuma yang lainnya adalah saya harus mendirect beberapa anak kecil, itu jadi creature di sini, jadi hantu-hantu penampakan di sini. Juga konsep sosok kita mengkreasikan sosok jaran penoleh itu yang tadinya kuda beneran menjadi satu makhluk yang menakutkan di sini. Itu perlu pendekatan artistik tertentu. Untung teman-teman artistik di sini membantu saya banget untuk mengatasi hal itu. Yang menarik di sini saya bisa mengeksplore beberapa sudut tempat yang satu rumah ini dengan pendekatan-pendekatan artistik yang sepatutnya installatif. Jadi saya juga selain membuat film, juga saya bersama teman-teman artistik ini ikut mengeksplore ini kita ekspresi artistik kita di sini dengan penempatan-penempatan barang sama barang-barang art, elemen-elemen art yang bagus. Kebetulan juga kita untuk waktu kita workshop art, itu kita sudah sadar sekali bahwa kita harus menyediakan barang-barang yang relevan pada tahun 1984 sampai 1995 itu. Kemudian baju-baju, juga kemudian properti-properti lain-lain kita siapkan. Jadi alhamdulillah sih dalam waktu yang singkat, karena kita syuting juga banyak di Sleman, Jogja, sumber-sumber barang-barang itu nggak begitu sulit kita dapatkan. Ini horror yang dibuat, look-nya beautiful, keren, bagus, tapi tetap menyeramkan. Dan hantu-hantunya mudah-mudahan kita dilihatnya sebagai yang beda dari yang pernah ada sih. Terima kasih sudah menonton!